Halo teman-teman, nah sekarang kita akhirnya akan melakukan simulasi fisika. Nah, karena ini pertama kalinya abang membuat video mengenai simulasi, mari abang berikan sebuah introduksi dulu. Nah, semua simulasi-simulasi yang abang akan tunjukkan ini berasal dari sebuah universitas di Amerika Serikat yang namanya University of Colorado at Boulder. Nah, Boulder itu nama kotanya dan Colorado itu nama state atau provinsinya. Nah, semua simulasi ini adalah hasil dari penelitian para ilmuwan di universitas ini yang tujuannya adalah untuk membantu siswa-siswa atau murid-murid seperti adik sendiri untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang telah adik pelajari. Nah, situs untuk mendownload semua simulasi ini sudah abang tulis di bawah ini ya. Nah, dan abang hancurkan adik dapat mengeksplorasi situs ini sendiri. Nah, simulasi-simulasi ini tidak cuma terbatas ke simulasi fisika saja, tapi juga mencakup mata pelajaran lain seperti kimia, biologi, atau matematika. Jadi, abang benar-benar berharap adik bisa cari tahu sendiri semua simulasi lainnya, karena abang rasa abang tidak akan punya cukup waktu untuk membahas semua ini. Kalaupun abang ada waktu, abang rasa ini akan memakan waktu terlalu lama. Oke, nah, jadi simulasi pertama yang adik lihat di sini adalah simulasi gerak. Oke, sebenarnya dalam, sebenarnya beberapa dari simulasi ini ya, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, bukan oleh abang ya, oleh orang lain yang lebih, lebih bisa menerjemahkannya. Nah, situs untuk mendownload semua simulasi terjemahan ini dapat adik dapatkan juga di bawah ini. Tapi sekarang abang akan menggunakan simulasi bahasa Inggrisnya saja ya, karena sebenarnya cuma ada beberapa istilah asing saja. Dan abang rasa abang bisa menjelaskan istilahnya di sini. Oke, nah, titel yang digunakan untuk simulasi ini adalah Projectile Motion. Projectile Motion ini bahasa Indonesia adalah gerak parabola. Nah, sebelum abang mulai menjelaskan, abang mau adik coba untuk mendownload semua, coba untuk mendownload simulasi ini. Oke, simulasi ini dulu. Dan coba untuk bermain-main dengan simulasi ini sendiri. Adik coba untuk mengganti beberapa pilihan yang adik dapatkan pada menu yang tersedia. Dan coba untuk sembarang menekan tombol-tombolnya dan lihat apa yang terjadi. Oke, abang mau adik lebih terbiasa dengan simulasi ini dulu dan tidak merasa terlalu asing lagi. Oke, nah sekarang coba adik mainkan dulu sejenak dengan simulasi ini. Oke, sudah. Nah, seperti yang abang bilang tadinya, detail yang digunakan untuk simulasi ini adalah Projectile Motion atau gerak parabola. Nah, sebenarnya kita belum membahas gerak parabola ya. Kita akan mempelajari konsep ini setelah kita selesai dengan semua contoh dan simulasi gerak GLB dan GLBB. Tapi mari abang kasih sedikit kilasan dulu mengenai gerak parabola sekarang ya. Nah, gerak parabola ini tidak lain adalah gabungan dari GLB dan GLBB. Jadi, gerak parabola itu dapat dibagi menjadi dua komponen gerak, yaitu gerak vertikal dan gerak horizontal. Nah, cara membaginya itu adalah seperti cara membagi sebuah faktor menjadi komponen-komponennya. Nah, kalau adik masih belum pernah mendengar bagaimana caranya ini, jangan khawatir, abang akan menjelaskannya lebih lanjut saat abang membuat video gerak parabola. Nah, jadi gerak vertikal ini adalah, gerak vertikal dari gerak parabola ini adalah GLBB, ya, gerak lurus berubah beraturan. Karena gerak vertikal ini mempunyai percepatan. Mempunyai percepatan. Jadi, nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah, gerak ini kecepatannya selalu berubah-ubah, ya, kecepatannya selalu berubah-ubah. Alasannya adalah karena ada gaya yang bertindak pada objek yang bergerak ini. Ada gaya, dan gaya ini tidak lain adalah gaya gravitasi. Oke, mungkin adik sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Oke, nah, gerak horizontal, gerak horizontal ini tidak punya percepatan karena tidak ada gaya yang bertindak pada objek ini dalam arah horizontal. Nah, jadi kecepatan horizontal dari objek ini selalu tetap, ya. Makanya gerak horizontal ini digolongkan sebagai GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, konsep gaya ini kita akan pelajari lebih lanjut setelah kita menyelesaikan pembahasan mengenai gerak. Jadi, adik bersabar sedikit, ya. Nah, adik, abang memang tahu adik sangat ingin mempelajari semua konsep fisika yang menarik ini. Tapi, adik harus melakukannya secara bertahap. Oke, nah, sekarang mari coba kita, mari kita coba untuk lebih mengenal simulasi ini. Oke, nah, di atas ini, ya, di atas ini kita ada tiga variable, yaitu range, height, dengan time. Oke, range ini adalah jarak horizontalnya. Jarak horizontal dari meriam ini. Oke, jarak horizontal. Nah, height ini adalah tinggi. Oke, jadi, yang dalam kurung di sini adalah satuannya. Jadi, range ini satuannya adalah meter. Height ini adalah tinggi. Dan satuannya juga adalah meter. Dan time ini adalah waktu dalam satuan detik atau second. Oke, nah, ketiga variable ini akan berubah seiring dengan posisi dari objek yang ditembak oleh meriam ini. Oke, nah, jadi, mari kita coba, ya. Kalau kita tekan tombol fire di sini, fire ini maksudnya adalah tembak. Oke, bukan api, ya. Ini fire ini adalah tembak. Jadi, kalau kita tekan tombol fire ini, oke, kita bisa lihat, ketiga variable ini akan mencatat jarak horizontal, posisi dan waktu pada tanda silang-tanda silang di sini. Tanda silang hitam di sini. Nah, coba, abang coba lagi, ya. Kalau misalnya, abang tekan tembak, adik bisa lihat semua angka-angka di sini akan berubah. Dan ini akan merekam posisi, jarak dan waktu pada tanda silang hitam itu. Oke, nah, coba abang tekan fire. Nah, adik lihat bisa ganti, kan? Oke, nah, kita juga bisa mengganti objek yang mau kita tembak itu, ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggantinya di menu ini, ya. Kita menjadik, tank shell ini adalah peluru tangki, golf ball, bola golf, bola basball, baseball, bola bowling, bola kaki, pumpkin ini adalah labu, oke. Adult human ini adalah orang dewasa, orang dewasa, piano, adik pasti tahu, buik, buik ini adalah sebuah mobil. Jadi, misalnya kalau abang ganti menjadi adult human, misalnya. Oke, abang iris dulu, iris ini adalah hapus, ya. Nah, abang tekan tembak, dia akan menembak seorang orang dewasa. Dan jatuh, dan akhirnya jadi sakit. Oke, nah, kalau piano, abang coba hapus dulu, dia akan menembak sebuah piano keluar. Dan akan hancur setelah mendarat. Oke. Nah, di sini kita dapat juga menetapkan sudut dari meriam ini. Nah, sudut ini adalah angle. Degrees ini adalah satuannya, satuan derajat. Oke. Nah, jadi kalau meriamnya mendatar, sudutnya adalah 0. Jadi, kalau abang ganti sudut ini menjadi 0, nah, adik bisa lihat meriamnya menjadi mendatar, gitu ya. Kalau abang ganti menjadi 45, nah, sudutnya akan menjadi miring seperti ini. Kalau 90 gimana? Nah, kalau abang ganti menjadi 90, sudutnya akan menjadi vertikal, kayak gini. Oke. Nah, initial speed. Initial speed ini adalah kecepatan mula-mula. Oke. Kecepatan saat objek ini baru keluar dari mulut meriam ini. Nah, satuan yang dipakai di sini adalah meter per detik, meter per sekon. Oke. Nah, mass ini adalah masa. Masanya. Masa ini adalah dalam satuan kilogram. Oke. Nah, jadi adik bisa lihat piano ini, masanya 400 kilogram. Kalau kita ganti menjadi labu, mungkin, masanya lebih kecil, 5 kilogram. Nah, diameter ini, adik pasti tahu, satunya adalah meter. Air resistance. Air resistance ini adalah hambatan udara. Ya. Jadi, adik bisa bayangkan, kalau adik berjalan ya, kalau adik berjalan, dan ada angin kencang yang berhembus, berlawanan dengan adik. Nah, adik kan akan berjalan lebih lambat kan, karena hembusan angin ini berlawanan dengan gerak adik. Nah, hambatan udara ini konsepnya sama. Jadi, kalau adik berlari, kalau adik berlari terlalu kencang, udara ini akan seakan-akan berhembus ke arah adik. Dan akhirnya, kecepatan lari adik itu akan berkurang. Nah, hambatan udara ini selalu bertindak berlawanan dengan arah gerak kita. Nah, jadi, hambatan udara ini akan selalu memperlambat gerak kita. Nah, jadi, mari coba, kita, kita mulai simulasinya. Oke. Andai saja kita taruh sudutnya di sini 45 derajat. 45 derajat. Dan kita pilih bola golf. Bola golf. Ya. Nah, perhatikan masanya adalah 0,046. Dan, sangat kecil ya. Dan, kalau kita tekan tombol fire, tembak di sini. Syung. Lebih jauh. Oke. Nah, sekarang abang mau tanya adik. Ya. Kalau misalnya abang ganti benda ini menjadi labu. Misalnya. Labu. Oke, pumpkin. Nah, ingat. Bola golf ini masanya adalah 0,046. Kalau kita ganti menjadi labu, masanya adalah 5 kilogram. Jauh lebih berat. Oke. Jadi, yang mau abang tanyakan kepada adik adalah, menurut adik, bagaimana geraknya akan berubah? Bagaimana geraknya akan berubah? Nah, coba adik pikirkan sederhana ya. Abang akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaannya ini pada video berikutnya. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ke video berikutnya. Dan, coba pikir tentang, tentang perbedaannya sendiri dulu. Oke. Bye bye adik adik.